Hai otomotif kembali di channel Jolindo Auto jadi saya disini ingin sedikit berbagi cerita tentang rangkaian yang sudah saya rakit ya saya susun untuk mesin K3 FE dan menggunakan transmisi metik ya Nah ini ini untuk engine controlnya kita pakai Toyota apa namanya Pesu ya ini Toyota Pesu ECU nya ini sudah bro sudah saya rakit sudah saya rakit untuk relainya juga ini relainya sudah rangkaian untuk relay ini rangkaian untuk box screennya ini ini untuk box screen sudah saya rakit ini rangkaian untuk engine kontrolnya nah menjadi kontrol dan satu lagi ini ada rangkaian untuk TCM nya TCM nya TCM nya ini menggunakan TCM punya YRV ya YRV DHSU YRV ini dia ini TCM ini sudah sudah terbentuk juga ini ada soket 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 di metiknya ya selenoid ini soket di apa namanya di inhibitor ataupun netral suite ini dia misalkan sakit di sensor sensor revolutionnya turbin ada dua ini ada dua soketnya ini untuk di transmisinya ya di transmisi ada cuma dua soket sedangkan kalau di engine control banyak ini ini soket engine control ini soketnya ckp ini soketnya ISG oh yes j soketnya oksigen sensor ya ini oksigen sensor ini soketnya injektor ini injektor ini temen-temen ya ini soketnya kowil kowil pengapian ini soketnya map sensor nah ini map sensor ini soketnya alternator ini soket alternator ini soketnya OCP PPTI terus mana lagi ya ini soketnya IAT ini soketnya ISG karena pakai mesin X ya ini soket ISG terus ini soketnya JKP nah ini soketnya apa lagi nih ini soketnya TPS ya ini soket-soket TPS ya ini rangkaian sudah jadi ini soketnya ECT ini soket ECT nah ini sudah jadi semua sudah jadi tinggal saya rapikan lagi saya rapikan saya rapikan nanti antara ECU mesin dan ECU transmisi yang mudah-mudahan ketika dipasang di unit di mesin langsung normal dan hidup tidak ada masalah ya ini kerjaan sudah kita kerjakan beberapa hari udah selesai ya Oke teman-teman jadi kalau ini saya kerjakan karena ada data ya kalau nggak ada data juga bingung juga ngerjainnya ya oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini semoga sehat selalu dan sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh